Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi di channel Bude Idris Di video kali ini Bude mau memasak tumis cumi sotong cabai hijau Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak video Bude sampai selesai Siapkan cumi sotong sekitar 1 kg, kemudian dipotong-potong dan juga dicuci bersih Ada pun bumbu-bumbunya ada 8 siung bawang merah, diiris-iris tipis 4 siung bawang putih diiris-iris juga Setengah putih bawang bombay 1 genggam cabai hijau atau sekitar 15 buah cabai hijau diiris menyerong seperti ini Kalau yang suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit merah, tingkat kepedasan sesuai selera 1 buah tomat merah dipotong dadu 1 buah tomat hijau dipotong dadu juga 1 ruas jahe dan juga 1 ruas lengkuas Serta 2 lembar daun salam Bumbu bahan sudah siap, mari kita masak Panaskan minyak goreng, kemudian tumis irisan bawang merah dan irisan bawang putih sampai layu Kemudian masukkan bawang bombay Lengkuas dan juga jahe yang sudah digeprek Digongseleng-gongseleng kembali tumis sampai harum Kemudian masukkan potongan cumi sotongnya Masukkan juga daun salam, kemudian diaduk-aduk Tambahkan air secukupnya Masukkan garam dan juga kaldu bubuk Masing-masing setengah sendok makan Tambahkan kecap manis Saus tiram Dan juga saus tomat Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata Jangan lupa koreksi rasa Apa yang masih kurang bisa ditambah Kemudian dimasak sampai cumi matang dan kuah agak sedikit menyusut Ini cumi sotongnya sudah matang Masukkan irisan cabai dan juga potongan tomat Sudah matang Siap disajikan Tara Tumis cumi sotong cabai hijau Siap dinikmati Semoga resep ini bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman semua Insya Allah jumpa lagi Di resep budi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya